Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tomi Yolianto Disini saya akan mempresentasikan hasil produk kami Yaitu MNya Project MNya Project merupakan sebuah jasa Untuk membuat desain pada foto, pre-wedding, banner, logo, dan lain-lain Kita akan membahas problem Biasanya banyak penyedia jasa desain Yang pertama itu masalahnya itu waktu pengerjaan yang lama Dan yang kedua itu desain yang kurang menarik Dan ini menyebabkan banyak customer mengeluh Karena waktunya yang lama dan tidak sesuai dengan harapan dia Dan karena desain yang kurang menarik Maka dari itu kami akan memberikan solusinya Yaitu kami akan memberikan jasa yang terbaik untuk customer kami Kami akan memberikan desain yang menarik dan sesuai dengan keinginan customer Yang pastinya kami akan selalu cepat dan rapi dalam pengerjanya Yang akan menghasilkan kepuasan dari pelanggan tersebut Selanjutnya yaitu target customer kami Target customer kami yang terbanyak yaitu pertama di masyarakat umum Dan yang kedua di wedding Dan yang ketiga di company Dan selanjutnya adalah market kami Yang pertama yaitu dari brosur, facebook, youtube, online, dan instagram Dan kita lihat kenapa instagram itu lebih banyak Karena zaman sekarang banyak masyarakat itu yang lebih Banyak masyarakat yang lebih Lihat instagram dibandingkan yang lain Seperti line, facebook Sekarang banyak sekali masyarakat yang menggunakan instagram Dan itu sangat memuntukkan bagi kami yang ingin mempromosikan jasa-jasa kami Sehingga masyarakat itu tahu Produk kami itu apa dan jasa kami itu apa Dan selanjutnya ada Ini merupakan kompetitor dari perusahaan-perusahaan lain Selanjutnya adalah business model Di business model ini Kita akan mendapatkan uang tambahan dengan cara Yang pertama di youtube Yang kedua di web Nah di youtube ini Kita akan membuat sebuah konten Yang berisi dengan Apa itu design atau bagaimana Cara membuat design tersebut Jika viewers kita banyak Atau di youtube kita banyak yang nonton Maka kita akan mendapatkan adsense Dan itu menjadi uang tambahan buat kita Nah selanjutnya adalah Membuat web Di web kita akan memperkenalkan Apa itu produk kita Apa saja sih produk kita Dan bagaimana cara Jika orang ingin menggunakan jasa kita Jika web tersebut banyak yang melihat Kita akan mendapatkan iklan Dan iklan itu akan menjadi uang tambahan buat kita Selanjutnya adalah funding next Di sini Untuk alokasinya Berutama itu marketing Kita membutuhkan Sekitar 10 juta Dan working capital Sekitar 40 Dan recruitment sekitar 100 Dan capek sekitar 150 Dan product development sekitar 300 Selanjutnya itu adalah marketing Jadi pertama itu adalah produk dan jasa Di produk dan jasa Kami akan memberikan yang terbaik Selanjutnya adalah pelayanan pelanggan Kami akan memberikan pelayanan yang sangat naman Dan cepat dalam respon ke pelanggan Selanjutnya penawaran harga Harga kami terjangkau murah Dan cukup untuk masyarakat yang mana-mana Jika produk pelayanan dan penawaran harga Selanjutnya kita akan hasil desain Kita akan memberikan hasil desain yang sangat baik Dan sangat bisa memuaskan customer kita Karena jika customer kita puas Maka customer itu akan Suatu saat akan memakai jasa kita lagi Dan itu akan menjadi keuntungan bagi kita Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan Kurang lebihnya mona Terima kasih